di kesempatan video kali ini kita akan memperbaiki lampu center yang sudah rusak seperti itu teman-teman ya lampu center ini kita peroleh dari tempat sampah tadi ya teman-teman eman-eman jika dibuang tidak kita perbaiki lampu center ini saya cari di link shopee itu harganya sekitar 60-85 ribu rupiah teman-teman jadi kalau dibuang atau kita beli itu eman-eman makanya kita perbaiki bagaimana cara memperbaikinya silahkan simak terus ya teman-teman tetap di channel The Mechanic yang baru bergabung silahkan like subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video terupdate teranyak dari video channel The Mechanic teman-teman oke teman-teman kita langsung eksekusi lampunya center ini cara bagaimana langsung kita odol-odol dulu ya teman-teman ya caranya kita buka bagian depan seperti itu kita cek dari bagian depan sambungannya masih utuh atau tidak teman-teman ya kalau ini saya cek itu sambungannya masih utuh langsung kita brodoli dengan menyepot bagian obengnya seperti itu ya bagian murnya kita copot satu persatu terlebih jauh dulu ya teman-teman musik 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 Terima kasih telah menonton Nah ini sudah terbuka ya teman-teman Kita cek satu persatu ya bagaimana yang rusak ya ini Kita ambil bagian baterainya terlebih dahulu Jadi kalau center seperti ini biasanya bagian baterainya itu riskan atau berisiko sangat fatal ya Sangat berisiko sekali itu terkena bagian baterainya Nah bagian baterainya ini biasanya oleh penggunanya yang dahulu Biasanya rusaknya karena terlalu lama menge-charge Bisa juga ngedrop bisa juga kemasukan air teman-teman Nah ini saya cek itu bagian baterainya bisa dilihat teman-teman Itu meteng seperti itu ya teman-teman Nah itu menggelembung ini bagian baterainya hamil teman-teman Dan bagian baterai seperti ini itu arusnya ngobos teman-teman Jadi tegangan yang ada di baterai itu tidak bisa tersimpan dengan maksimal Makanya nanti ketika kita cek itu ngobos terus teman-teman Tidak bisa nyimpan baterai kalau sudah seperti ini Makanya kalau seperti itu kita ganti dengan baterai yang baru teman-teman Nah kebetulan saya disini ada baterai bekas laptop ya seperti itu Itu ada 8 rangkaian itu saya ambil 1 Saya gunakan untuk mengganti bagian baterai yang sudah rusak seperti ini teman-teman Jadi jangan juga jangan terbalik juga pemasangannya Ini ada arus positif dan arus negatif Kalau terbalik itu komponen pada center ini maka akan meletus atau terbakar teman-teman Nah pada bagian baterai itu ada positif dan negatifnya Pada bagian baterai yang ada di center itu ada bagian positif dan negatifnya Nah teman-teman bisa menandai bagian kabel mana yang tersambung di arus positif dan arus negatif teman-teman Jangan sampai terbalik kita copot terlebih dahulu teman-teman kabelnya Nah kalau bagian center ini bagian yang positif itu pada kabel yang warna kuning Dan pada kabel yang warna ungu itu bagian arus negatif teman-teman Nah nanti kita sambung di positif pada baterai laptop tadi Yang warna kuning dan warna abu-abu itu kita sambung di arus negatif pada baterai laptop tadi teman-teman Jangan sampai terbalik perhatikan itu teman-teman Kalau terbalik maka komponen yang ada di center akan terbakar Dan juga lednya itu akan mati teman-teman Nah ini sudah copot teman-teman kita buang baterainya yang sudah rusak itu Yang sudah menglembuk tadi kita buang terus kemudian kita ganti dengan baterai yang baru seperti itu Yang sudah saya ambil dari baterai bekas laptop ya teman-teman Jadi baterai bekas laptop itu ngedrop itu yang ngedrop satu yang tujuh itu isinya delapan Yang tujuh itu masih bisa digunakan yang satu itu sudah down Makanya eman-eman juga kalau baterai laptop itu dibuang teman-teman Kita lelesi kita rosoi teman-teman Langkah pertama yang kita lakukan ya Kita ambil bagian seng yang masih menempel pada baterai laptop tadi ya teman-teman Kita ambil satu per satu Terus kemudian pada bagian seng yang satu itu kita potong agar tidak menjerebet-jerebet ketika dipasang di casingnya ke center ya teman-teman Nah kalau sudah seperti itu sudah bersih seperti itu Mari kita solder ya teman-teman Kita sambungkan di bagian kabel yang sudah kita ambil dari center tadi Baterai center kita buang terus kemudian baterai itu kita pasang teman-teman Nah kita beri timah terlebih dahulu agar nanti mudah untuk menempelkan kabel-kabel tersebut teman-teman Sampai jumpa Kalau sudah diberi timah tadi kita tinggal menyambungkan kabel-kabel yang kita sudah copot dari baterainya center tadi teman-teman Kita sambung satu per satu Saya ingatkan kembali untuk menyambung ini jangan sampai terbalik teman-teman Tadi kita sudah mengingat yang warna kuning itu positif dan warna abu-abu itu arus negatif teman-teman Jangan sampai terbalik Jadi seperti itu teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini bagiannya sudah tercampur semua kita tinggal mencobanya teman-teman ya silahkan dicoba marki chop mari kita coba teman-teman Kalau sudah bagiannya tersambung semua seperti itu mari kita petekkan bagian saklarnya seperti itu dan hasilnya menyala seperti itu teman-teman ya Percobaan kita kali ini berhasil teman-teman kita bisa menghemat uang 60-85 ribu rupiah kalau ini bisa digunakan kembali teman-teman ya Nah ini menyala teman-teman bisa lihat semua Dan ini berfungsi maksimal lagi berfungsi seperti baru ya teman-teman Kita tinggal membersihkan casing dan membersihkan bagian-bagian yang dalam itu ada sawang-sawangnya kita bersihkan satu persatu teman-teman ya Terus kemudian kita juga nanti mengembalikan bagian baterai itu kita rakit satu persatu sehingga menjadi bagian yang bisa digunakan seperti semula teman-teman Seperti itu kira-kira ya teman-teman Nah nanti ini bagian baterainya kita taruh di bagian tengah seperti itu itu ada tempatnya Terus kemudian kita ganjel-ganjel dengan menggunakan styrofoam atau kita ganjel dengan menggunakan busa atau bisa menggunakan kerdus-kerdus bekas ya teman-teman Nah ini bagian baterainya itu kurang panjang kabelnya nanti kita sambung Nah ini bagian lampu yang emergensi yang menyala teman-teman ya Kita coba bagian yang atas lampu bagian centernya menyala tidak kita saklarkan ke depan Nah ternyata disini masih putus teman-teman tidak bisa menyala Apakah ada kesalahan kita cek satu persatu lagi teman-teman Nah kalau sudah kita cek ternyata masih belum menyala Ini bisa dipastikan bahwa lampu LED-nya itu bisa diganti teman-teman Kita beli lampu LED sorot seperti itu dengan harga Rp. 3.000 teman-teman Ini rangkaiannya tidak saya kembalikan terlebih dahulu Karena kita nanti berlanjut untuk mengganti lampu center yang bagian atas itu kita ganti teman-teman ya Kita beli terlebih dahulu dengan harga Rp. 3.000 perak saja teman-teman ya Bisa menyalakan lampu center ini berfungsi sebagai lampu center normal teman-teman ya Kita tinggal mengecas saja terus kita gunakan Kalau mati lampu atau kita menggunakan di kebun-kebun itu bisa digunakan kembali teman-teman Sementara lampu emergency-nya saja yang menyalakan teman-teman Di sini lampu bagian center-nya yang depan itu masih mati Nanti kita ganti dengan LED-nya Ini bisa dipastikan bahwa LED yang depan itu mati Jadi kita ganti satu persatu nanti Jadi rangkaiannya ini saya biarkan terlebih dahulu seperti itu Tidak saya kembalikan Masalahnya di sini nanti belum berfungsi normal seperti baru Nanti kita ganti terlebih dahulu LED yang bagian atas itu teman-teman ya Kita tinggal mengganti bagian atas Nah gitu saja teman-teman tutorial dari channel The Mechanic ya Ada kurang lebihnya silakan teman-teman yang baru bergabung silakan like, subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapatkan informasi video terupdate dari teranyar dari channel The Mechanic teman-teman ya Gitu saja dari kami channel The Mechanic Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!